Halo, berjumpa lagi dengan saya Nyaman dan di video kali ini saya akan membahas mengenai fitur yang wajib ada di smartband di tahun 2021 berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartband honorband 5 ini tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada anda apa alasan saya memilih smartband ketima smartwatch yang pertama itu adalah ringan, ya tentu saja ini plastik semua dan saya perlu pada saat mengajar itu agar tangan saya tidak terbebani makanya saya memilih smartband, yang kedua adalah fiturnya lengkap termasuk untuk hal kesehatan dan selanjutnya adalah terhubung dengan smartphone tentunya, ya disini berarti kita bisa menerima notifikasi selanjutnya adalah ya tentu saja karena ini smartband tentunya harganya menjadi lebih terjangkau dan di semua smartband kenapa saya memilih honorband 5 ini yang pertama adalah saya suka desainnya, ya bagi ini preferensi setiap orang itu berbeda-beda sih yang jelas yang ini saya suka, artinya ya alami lah, agak melengkung, desain agak melengkung jadi lebih enak untuk swipe-swipenya dan layar AMOLED-nya itu ya celing lah dengan, apa namanya, lapisan oleopobe coating jadi tidak mudah kotor jadinya dan kemudian adalah fiturnya, ya tentu saja selayaknya smartband lengkap lah dia ada penghitung lengkah kaki, heart rate monitor, termasuk sleep monitoring dan lain-lain bahkan disini ada kontrol musik juga ada dan dengan sertifikasi tahan air 5 ATM jadi smartband ini sudah bisa di ajak untuk berenang tentu saja dan selanjutnya adalah daya tahan baterai, daya tahan baterainya ini ya tentunya lebih lama ketimbang smartwatch ya biarpun tidak yang terbaik, hanya saja dia lebih bagus lah sekitar 5 hari dengan pemakaian normal saya dan lagi satu adalah watch face-nya untuk memperlihatkan jamnya itu bisa diganti-ganti tentunya dari hal tersebut, jadinya ya best value for money lah untuk saya satu lagi, setelah pandemi, ada satu fitur di smartband ini yang dulunya saya tidak terlungah sekarang menjadi sangat penting bagi saya yang apa itu? ya itu adalah oximeter di masa pandemi ini ya kita tentu tahu bahwa COVID-19 itu biasanya itu menyerang paru-paru jadinya kadar oksigen yang ada di dalam darah kita akan menjadi berkurang dan disinilah peran dari SPO2 ini jadi kita bisa mengecek kadar oksigen dalam darah kita biarpun ini bukan sebagai alat medis tentu saja ini bisa dipakai untuk referensi pribadi nanti apakah kita akan, apa tindakan lanjut dari kita kali ini saya akan menceritakan satu pengalaman dari keluarga saya yaitu kakak saya mengenai fitur SPO2 ini jadi di jalan, jadi dia bekerja di luar itu selama seharian pada saat perjalanan dia merasakan sesuatu yang tidak beres di tubuhnya itu jantungnya itu tidak berdetak, tidak normal dan pada saat itu dia memutuskan untuk pulang ke rumah tidak berani melanjutkan perjalanan lagi atau berkeliling lagi nah sampai di rumah dia langsung meminjam smartband saya dan benar juga kadar oksigen dalam darahnya itu 87% yang sebenarnya di kalau disini itu yang bagus adalah 90% ke atas jadi ya cukup panik juga dan akhirnya niapun istirahat dan mulai mengatur nafasnya kurang lebih sekitar 30 menitan baru kembali di cek terus kadar oksigen dalam darahnya dan mulai meningkat menjadi 94% jadi apa penyebabnya kenapa bisa seperti itu yang ini diduga karena penggunaan masker yang terlalu lama jadi karena dari pagi dia sudah keluar dan harus memakai masker jadi asupan oksigen ke tubuh itu menjadi berkurang nah karena berkurang itu tentunya jantung harus mempah ekstra keras agar suplai oksigen di paru-paru itu tercukupi atau dalam darah itu tercukupi jadi cukup dilema juga ya kalau di luar kita harus memakai masker sedangkan kalau terlalu lama ya seperti itu tadi belum lagi fenomena yang sekarang yaitu ada fenomena hipoxia dimana tubuh sebenarnya sudah sangat kekurangan oksigen namun tubuh terus beradaptasi sehingga kita tidak merasakannya ya itu tentunya sangat berbahaya jadi itulah mengapa SpO2 ini atau oximeter ini penting bagi smartband atau smartwatch ke depannya dan bisa kita lihat berapa sekarang sudah mulai semuanya menyematkan fitur ini mulai dari smartband, smartwatch termasuk yang mahal itu Apple Watch, Galaxy Watch sudah menyematkan fitur ini baru loh yang ini tahun 2019 dia sudah ada jadi selangkah lebih bagus lah kalau ditanya apakah worth it membeli smartband ini jawaban saya adalah masih sangat worth it dan satu alasan lagi kenapa smartband ini masih worth it adalah dari tahun 2019 sampai sekarang saya menggunakannya itu masih baik-baik saja ya jadi tidak ada terlalu ya paret tidak terlalu lah dan masih berfungsi dengan baik dengan berbagai macam update yang sudah diberikan ini recommended lah jadi yes, selamat memilih smartband Anda jika perlu dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati